Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Haji Husaini Awahab mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menyelamatkan masyarakat dan generasi muda dari pengaruh narkoba yang kini makin marak di tengah-tengah masyarakat termasuk di Kabupaten Aceh Besar. Hal itu dikemukakan Wakil Bupati Aceh Besar Husaini Awahab ketika membuka sosialisasi bahaya narkoba untuk masyarakat Kabupaten Aceh Besar di gedung UDPK Kantor Jamat Selimum, Rabu. Wakil Bupati Aceh Besar mengatakan untuk memberantas narkoba haruslah didukung oleh seluruh stakeholder karena narkoba terbukti sangat merugikan masyarakat dan generasi muda yang merupakan penerus estafet perjuangan bangsa dan agama. Hadir dalam kesempatan tersebut musbika selimum dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, Haji Husaini Awahab berharap kepada peserta sosialisasi untuk menjadi teladan bagi masyarakat di lingkungannya sehingga bahaya narkoba bisa diminalisir dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, peran pendidikan agama sejak awal sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan umat dari bahaya dan ancaman narkoba yang kini-kian melanda berbagai lapisan masyarakat tersebut. Wakil Bupati Aceh Besar juga menyatakan sangat sedih mengingat 80 persen penghuni lembaga pemasyarakatan di wilayah tersebut didominasi karena persoalan narkoba. Untuk itu, perlu dukungan aktif seluruh komponen masyarakat guna mendukung upaya sosialisasi dan memberantas narkoba di seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Besar. Sementara itu, Kalahar, Badan Narkotika Kopaten Aceh Besar yang juga Kepala Kesbank Pol Aceh Besar Dr. Handes Haji Tegu M. Nur, MM menjelaskan sosialisasi bahaya narkoba tersebut berlangsung selama dua hari diikuti 105 peserta. Untuk hari pertama sosialisasi diikuti peserta dari Kecamatan Selimum dan Kuta Cedli. Sedangkan pelaksanaan hari kedua Kamis diikuti dan dibusatkan di Kecamatan Darussalam. Adanya sosialisasi ini juga akan dapat membantu pemerintah dalam hal terutama mencegah peredaran. Dan kepada peserta juga diharapkan menginformasikan kepada aparat keamanan apabila mereka menemukan atau melihat dan menyaksikan terutama para pengedar dan penggunaan lakobak sehingga dapat dilanjutkan proses hukum bagi pengguna dan pengedar, saya rasa.